Oke, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Denanda dan Nashwa Sudah Ya, hampir tepat waktu lah ya Penunggu dikit Tadi, ya Tepat waktu udah mengikuti bimbel ini Dengan baik, semoga Ada manfaatnya Kita belajar bersama ini Dan menambah ilmu kita Memperdalam awasan Dan pengetahuan Dan memperbanyak juga latihan soal ya Karena kita disini kan Fokusnya latihan soal baru Kayak mempelajari rumus gitu loh Bukan kita materi dulu Terus baru latihan soal Karena kalau Emang bener-bener kalian Belum bisa dari nol pun Belum bisa dari nol pun Ya, emang aku harusnya Kasihnya materi ya Bukan latihan soal Tapi karena kalian Aku rasa udah cukup Tiga SMA Tiga tahun di SMA itu Jadi kita cukup latihan soal aja Karena kalau dimulai dari awal Dari materi itu Nggak akan kekejar wakunya Jadi kekurangan soal Kekurangan latihan soal lah intinya Jadi Sebelum Memulai Pertemuan hari ini Sebaiknya kita berdoa dulu Agar ilmi yang kita pelajari Selalu diberkahi dan dirahmati Ula Allah SWT Berdoa mulai Sudah selesai Oke deh Jadi kan kemarin Kita udah bahas Latihan matematika ya Latihan matematika Sampai nomor 60 ya Terus abis itu kan kita Still soal-soal yang di 4 kemarin Ternyata banyak yang Keluar ya Matematika SMA SMA Satu subab Mungkin bisa 3 soal Makanya dari itu Tidak mempermasalahkan Kalau kita belajar D1 atau D4 Karena materinya itu sama Yang beda itu cuma kayak Jenis-jenis soalnya gitu loh Jadi Kali ini kita akan belajar Tentang TPA Atau tes potensi akademik Yang fokusnya kepenalaran logis ya Penalaran logika kita Jadi Jadi berbanyaklah Materi-materi Kalau materi di TPA itu ya Cuma logika matematika Sama Deret ya Deret sama barisan Aritmatika itu Yang penting Jadi kita langsung Eksekusi ke soal ya Aku serin sekarang Nah Ini ya Oke Kelihatan kan Dek Soalnya Kelihatan gak Oh iya Siap Jadi langsung kita ya Sehabis matematika Berpusing-pusing ria kemarin Kita kayak Refresh dulu Refresh dulu Di soal potensi akademik ya Jadi Gak istirahat belajarnya Gak berhenti belajarnya Tapi kayak Refreshkan untuk Belajar TPA lah Ya Jadi memperbanyak Kosa kata lah Kalau belajar di TPA ini ya Karena KBBI kan banyak banget ya Kata-katanya Yang harus kita tahu gitu loh Dan kita gak pernah tahu Soal yang keluar tuh Macam apa Jadi ya Perbanyak Kosa kata aja lah Oke Kita mulai Dari nomor 1 Gudeg Malioboro Jadi kayak ini Perbandingan gitu ya Gudeg itu Malioboro Terus kalau Satu dimanakan Itu apa gitu kan Menurut kalian apa nih Kita bahas dulu ya Nomor 1 ya Jadi Kalau Gudeg Sama Malioboro itu Itu Keduanya itu Merupakan Ciri khas Dari kota yang sama Apa deh Kota apa ini Malioboro Yang sangat terkenal Jogja Nah Kota yang bakal jadi Alamat dari kampus kalian ya Jogja Tepatnya ya Tepatnya di Jogjakarta Jadi ya Ciri khas dari Kota yang sama Yaitu Jogja ya Sedangkan Ciri khas yang satu Kota dengan Stadion Manahan Kau gak Stadion Manahan Dimana Surakarta Nah bener ya Jadi Mungkin Kalau di Nanda Di Anak Palembang Mungkin gak tau ya Stadion Manahan Itu mana sih Karena Solo itu kan juga Cuma Solo kan deket Sama Jogja ya Mungkin pembuat soalnya Kan kayak berpikiran Oh ya deket-deket Jogja aja Soalnya ya Jadi Kayak Stadion Manahan Itu dimana sih Oh ya ya Di Solo ya Jadi Yang bener ini E ya Kraton Solo Jadi Ya Menambah wawasan juga kan Kalau belajar kayak gini Ya harus tau tempat kan Berarti Ya jadi jawabannya Yang E Oke lanjut Terus pikiran Otak Persamaan yang lain Apa Jadi kalau kita Mengansumsikan ini Pikiran itu Dihasilkan oleh Otak gitu kan Terus kalau Apa lagi Yang Sejajar gitu loh Menurut kalian apa Kalau pikiran Dihasilkan oleh otak Terus kalau Apa Kata-kata ya Iya gak Iya Ya Kalau kata-kata Dihasilkan oleh Lisanne gitu loh Kayak Outputnya Outputnya sama Alatnya gitu loh Alatnya itu lisanne Tapi outputnya Kata-kata Terus kenapa Bukan awan Sama langit Ya itu emang Itu sebenarnya Kayak berdekati juga ya Jawabannya Langit Menghasilkan Awan Tapi awan tuh Berada di langit Bisa gitu loh Maksudnya Kayak kata-katanya Kurang lah ini Pokoknya yang paling Tepat itu Lisanne itu Hasil dari Hasil Kata-kata itu Hasil dari Lisanne gitu loh Langit kan banyak ya Langit kan banyak Ada bintang Ada bulan Kayak gitu Jadi yang paling pas Itu kata-kata Masuk ke Seri angka ya Udah Berarti kayak Disini tuh kayak Kata-katanya Itu dikit ya Di TPA ini Berbanyak angkanya Soalnya Nanti TPA itu Kalian Bakal nerima 15 soal ya Jadi mungkin Kebanyakan angka ya Daripada Persamaan-persamaan Kayak gini Jadi kita mulai aja Di barisan Daerat ini 75 97 60 92 45 Jadi Langkah pertama Yang kita lakukan Pada seri angka Seperti ini Kita cari dulu Jaraknya berapa Dari angka 1 Ke angka Yang lain Jadi misalnya Kayak 75 Sama ke 97 Kayak gini Itu jaraknya berapa sih Kita kurangi aja 97 Kurangi 75 Berarti 2 Sama 2 kan Berarti sini 22 Tapi sini ke sini Itu malah minus kan Minusnya berapa Kita hitung juga ya Minusnya berapa sih 7 sama 3 ya 37 Minus 37 Kita cari Keduanya lagi Yang Ketiga Keempat 60 Sama 92 Tambah lagi ya Berarti 92 60 Berapa 2 Sama 3 Nah 32 ya Nah Kalau lagi ini Bagaimana ada Solusinya Coba Coba Kita Ini berarti Ditambah Berapa D Ini Kesini Berapa 15 15 ya Ditambah Dimin Berapa D Kalau kalian Gimana sih Hitungnya Gak Gak mungkin Gak mungkin Gak mungkin Gak mungkin Gak mungkin Gak Kebanyakan Gitu Gak 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 Minusnya Gak 50 An 50 59 59 59 59 Gak 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 Gini Solusinya Jadi Emang Itu Langkah Pertama Yang kita Lakukan Ya Kalau kita Emang Gak Tahu Bener Bener Caranya Berarti Bukan Ini Caranya Kita Lanjut Ke Trik Kedua Yaitu Jarak Antara Angka Satu Ke Angka Kedua Biasanya Kayak Gitu Ya Biasanya Jadi Berapa Ini 75 Ke 60 Min 15 Terus Kalau 97 Ke 8 97 Ke 92 92 Berarti Berapa Di Minus 5 Minus 5 Berarti 60 Ke 45 Minus 15 Berarti Bener Berarti Ke Langkah Dua Langkah Jadi Jaraknya Dua Langkah Terus Berarti Selanjutnya Adalah Ini Berarti Berapa Minus 5 Berapa 92 Minus 5 87 Nah Jadi 87 Gitu Jadi Kita Mengarang Mengarang Rumus Yang Pas Yang Mana Jadi Cukup Terselesaikan Nomor 3 Cukup Mudah Kalau Kita Cuma Mikir Dua Kali Terus Ini Ada Huruf Kalau Ada Huruf Kayak Gini Biasanya Dikombinasikan Dengan Angka E Berapa H Berapa Gitu Biasanya Jadi Ada Kombinasi Antara Huruf Dan Angka Tapi Ada Juga Yang Melompati E Ke H Melompat Berapa Angka Kita Cari Aja Perhatikan Beberapa Huruf Yang Dilompati Dalam Soal Ini Tiga Seri Huruf E C C E Ke C Itu Berapa D A B C D E F G H I Oke Kita Lanjut Jadi Jadi Tadi Gimana E H A J M B Menurut Kalian Gimana Sarannya H M R Coba D K R Jadi Ini Kayak Kedua Lalu Kita Cari Yang Selanjutnya Ini Jadi Setelah J Apa A B C D F G H I J K L M N Jadi maju lah langkahnya Maju dua langkah Tiga Yang tiga langkah Terus kita nyari Yang selanjutnya dari O Ini gimana, jadi sama ya Sama H ke M Satu, dua, tiga H ke M, ini berapa I J, K, L Berarti sama kan, empat kan Semua sama-sama empat gitu loh H, I, H, I, J, K, L, M Terus M ke selanjutnya Ke kata selanjutnya berarti Habis M apa? N O, P, Ki Berarti satunya R gitu Nah ketemulah jawabannya O sama R gitu Paham gak? Paham Paham ya, cukup mudah lah ya Kayak dinalar-nalar dikit gitu Lanjut Ini masuk ke kuantitatif ya Masuk ke kuantitatif X min Y itu sama dengan satu ya Dan X tangkat Y itu sama dengan enam Empat Nah mana pernyataan yang benar berikut ini gitu Dilihat-lihat dulu optionnya sebelum kita Menawar ya Sebelum kita menawar Optionnya X sama dengan Y min satu Berarti fokus option A ini Kita tinggal pindah dari ruas kiri ke ruas kanan gitu kan Jadi ini cukup Pindah ruas kiri ke ruas kanan Berarti X min Y kan sama dengan satu Berarti kalau X sama dengan satu plus Y Berarti A coret ya A salah berarti Nah Option yang kedua itu X sama dengan Y pangkat enam empat ya itu ya Benar gak sih? Y pangkat enam empat Apakah X pangkat Y sama dengan Nampat itu bisa jadi X sama dengan Y pangkat enam empat? Enggak ya Salah banget sih Enggak Jadi ini salah Benar-benar salah Karena Karena gak bisa diubah ya Kalau kayak gini ya Gak bisa diubah Bisanya diubah pakai log ya Logaritma Tapi gandeng ini Di option gak ada Yaudah gak usah diubah Terus X sebesar dari Y Apakah mungkin? Mungkin gak deh Mungkin Mungkin ya Kita cari aja Kalau kita ragu Apa iya sih kak Kok bisa gitu Karena pertanyaan kalian X med Y itu sama dengan satu Jadi kita Cari-cari ya Biasanya Enam empat itu Berhubungan sama empat ya Iya gak? Enam empat Berhubungan sama empat ya Kalau enam empat itu Empat pangkat berapa gitu kan Yang bisa Berarti empat pangkat berapa? Empat pangkat Tiga ya kan Enam empat itu Sama dengan Enam empat Betul? Betul ya Terus ke persamaan yang pertama X min nya sama dengan satu Cocok gak nih? Berarti X nya berapa? Empat Eh tiga ya Tiga Eh bener gak disini? X nya empat ya Kalau kalian gak ada yang Comment sih X nya empat Dikurangi Y nya tiga ya Satu Bener kan berarti Berarti angkanya X itu Empat Y nya Tiga Ya kan Intinya ini Berarti X itu apakah Lebih dari Y Ya Karena empat itu Lebih dari Tiga ya kan Berarti Otomatis X lebih dari Y gitu Jadi C ini oke Terus kenapa? D salah Karena Tadi D itu Posisinya sama Kayak option B Jadi gak mungkin juga Yang J kenapa salah? Juga sama Gak bisa Diubah Pangkat kayak gini Karena Bisanya cuma Pakai logaritma Jadi yang Jawabannya yang C ya Kalian paham lah Kayak gini Terus Lanjut ya Nomor 6 Jika Pak Eko Membaca Dua halaman Koran Tiap X menit Maka dalam 7 menit Eko Mampu Membaca Berapa halaman Menurut kalian Dimana? Eko itu Bisa membaca Dua halaman Koran Tiap X menit Maka dalam 7 menit Caranya Gimana deh? Jadi kan kita Fokusnya ke 7 menitnya kan 7 menit Itu berapa Gitu kan Berapa halaman ya 7 menit Itu berapa halaman Berarti Kalau 2 Itu X menit Ya Tapi kalau Berapa halaman ya Yang ditanya ini Itu 7 menit Berarti caranya Gimana? 7 Kayak di balik kan Kalau waktu Kalau waktu kan Berbanding ter Balik ya Berbanding terbalik Jadi otomatis Jadi otomatis ini 7 per X Dikali 2 ya Paham gak deh? Paham ya Paham Jadi kayak Cuma Gak ada hasilnya ya Gak ada angkanya Tapi cuma Kita diuji Sama rumus Ya Diuji sama logika Kita rumusnya Masuk gak nih Sama dia gitu Paham gak gitu Sama soalnya Jadi jawabannya yang B Oke Paham ya Lanjut nih Nah Soalnya agak menantang gak ini Kayak diskon-diskon kayak gini Itu kayak Matematika banget gitu loh Jadi kita baca dulu Bela membeli baju Dengan harga terdiskon 15% dari 80 ribu Setelah itu Karena Bela sedang Berulang tahun Dia mendapat diskon Tambahan sebesar 25% dari harga awal Setelah dikurangi Diskon 15% di atas Berapakah Harga yang harus dibayarkan Oleh Bela kekasir Caranya gimana? Kita pahami dulu Jadi itu Bela itu Awalnya dapetnya diskon 15% dari 80 Berarti berapa 15% dari 80? 68 Eh Enggak Bukan Intinya Disini ya Karena diskonnya banyak ya Berarti kan ini kayak Awalnya diskonnya segini Terus karena dia ulang tahun Diskonnya tambah Terus habis itu Dari harga awas Setelah dikurangi Diskon 15 Berarti kayak Berarti 85 persen 85 persen 85 persen Itu kan 40 40 Tambah 15 Itu berapa? 55 Jadi gimana sih Ini kok aku Bingung ya 15 Itu kan 100 Berarti Kita hitung awal dulu aja ya Biar gak bingung ya Berarti kan Harga terdiskon 15 persen ya Berarti Yang harus dibayar berapa Berarti 100 persen Dikurangi 15 persen Itu berapa? 75 85 85 Ya 85 persen ya Berarti kita hitung awal-awal aja Berarti 85 persen Per 100 ya Berarti Dikali 80 Itu berapa? Coret Coret 85 Kali 8 Berapa? 0 Nyimpan 4 6 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 Dapet lagi Diskon tambahan 25 ya Setelah dikurangi Diskon 15 Jadi ini gak ya Ini gak Gak berlaku Karena diskon tambahannya Itu cuma 25 Nah Berarti 100 Dikurangi 25 Itu berapa? 75 Nah 75 ya Nah berarti 75 persen Dari ini Itu berapa? Gitu Jadi kita hitung Disini ya 75 Per 100 Dari 68 8000 Itu berapa? Coret Coret 68 Kalian 75 Berapa? Kita hitung ya 0 Nyimpan 4 30 34 56 Nyimpan 5 42 47 0 0 Nyimpan 1 1 5 Ya 1 5 5 1 0 0 Tambahin 0 1 Berarti 51 Nah ketemu kan Nah jadi jawabannya Paham gak? Jadi kita Jadi kalau kita bingung sama kata-katanya Hitung satu-satu aja dulu Jadi jangan digabungin semuanya Pikirku ini tadi kayak Digabungin 35 persennya Gitu loh deh Bisa gak sih gitu Pikirku gitu Tapi ternyata Salah ya Jadi Lebih aman Itu kalian hitung Awal-awal aja Walaupun agak lama ya Jadi paham kan ini Paham Ya paham Lanjut ya Kalau paham Terus Nomor 8 nih Kayak Menit lagi ya Menit-menit-menit gitu Emang banyak ya Soal TPA yang tipe-tipe kayak gini Kayak jarak waktu Terus kayak diskon-diskon Kayak gitu tadi Emang banyak ya Ini Profi berangkat ke kota Z Itu pukul Setengah 4 Lebih 5 menit Dengan mengendari Sebeda motor Rata-rata kecepatannya itu 32 km Per 30 menit Jarak perjalanannya itu 80 Terus Rofi tiba di kota Z Itu pukul 17 15 Jadi berapa menit Rofi berhenti di jalan Untuk istirahat Gimana deh Jadi Kalau kayak gini Kita buat Kesatuan Internasional Dulu aja ya Biar lebih mudah Jadi jadikan kecepatannya itu Kilometer Per jam Jadi Kita hitung kecepatannya dulu yuk Kecepatan Itu kan 32 Kilometer Per 30 Menit Kita ubah ke jam Berarti jadi Gimana 32 Per 30 menit kan Setengah Jam ya Berarti kan 0,5 Jam Ya kan Itu berapa kilometer Berarti 32 Bagi setengah 32 Bagi setengah Berarti setengahnya naik ke atas Berarti 64 Paham gak Sampai sini D Paham gak Paham ya Sampai sini paham ya Jadi 32 Bagi setengah Itu kan 64 64 kilometer Per jam Nah Terus Jarak 80 Kilometer Itu ditempuh Dalam Waktu 80 Kilometer Itu ditempuh Dalam Waktu berapa Gitu ya Jadi Cara nyari Waktunya Gimana Waktu itu Apa Rumusnya Waktu Ingat gak The Kingnya J Apa JKW Nah JKW ya Jokowi Jangan lupa Jokowi Jadi Kalau nyari Waktu Itu jarak Dibagi Kecepatan Jaraknya Berapa 80 Ini tadi Terus Waktunya Berapa Waktunya Waktunya Berapa 64 Eh bukan Waktu Kecepatan Kecepatan Kecepatannya 64 Kita udah Hitung 64 Berarti 80 Bagi 64 Berapa 80 Bagi 64 Aja Udah Satu Satu Jaman Satu Jaman 25 Ayo Satu Jam Apa 64 Loh Ya 80 Bagi 64 Berapa 1 64 6 Ya Jadi Kita Bulatkan 1 jam 15 Menit 1 jam 15 Menit Bentar Paham Paham gak Dek Kenapa Aku Belatkan 15 Menit Gak Paham ya Enggak Enggak Jadi Kenapa sih Kak Kalau bisa 1 jam 15 Menit Padahal Kan Ini Akhirnya 16 Kenapa 1 jam 16 Menit Jadi Ini Karena Masih ada 64 Ya kan Jadi 16 Dibagi 64 Itu Berapa Sih Kak Yaudah Kita Lanjutkan Aja Bagian Ini 64 Per 16 16 Per 64 Aduh Pencet Nah Bentar Ya Jadi 1 jam 16 Per 64 Aku Kasih Sini 1 jam 16 Per 64 Kita Sederhanakan 16 64 16 Berapa 1 16 16 16 16 64 16 4 Ya Jadi kan 1 1 per 4 jam Ya Paham Mbak 1 per 4 itu Berapa 15 Menit Ya kan 1 per 4 jam Itu 15 Menit 0,25 Jam Itu 15 Menit Jadi Jawabannya Itu dari Situ Jadi Caranya Itu Kayak Membagian Biasa 1 jam 15 Menit Jadi Jangan Bingung Udah Paham Udah 1 jam 15 Menit Tapi Belum Sampai Situ Kita Kayak Disuruh Nyari Jam Berhentinya Jam Berhentinya Istirahat itu Berapa Kita Gunain 17 11.15 Tibanya Tibanya Itu 17 15 Kita Ubah Spidol Merah Dulu Biar Tidak 17.15 Dikurangi Berarti Dikurangi Sama Waktunya Berapa Waktunya Tadi Berangkat 15 15.35 15.35 Ditambah Berapa 1 1.4 Menit Berarti 1.15 Ya kan Berarti Waktunya Ini Gitu Ya gak Iya Berarti Berapa Ini Sama Dengan Berapa 15.35 Ditambah 1 15 16 16 50 Berarti 17 15 Kurangi 16.50 Kita pinjem ya Kita pinjem ya Jadi 1 jam disini Kita pinjem Ke menit Jadi Jadi 60 ya 1 jam kan 60 menit Berarti 60 Tambah 15 75 75 Kurangi 50 25 Terus Habis Jadi 0 0.25 Jam Menit Menit Jadi Jadi 25 menit Dik Waktunya Paham gak sih Jadi Jadi Jawabannya 25 menit Selisihnya 17 15 Ke 16 50 Itu 25 Menit Gitu ya Jadi Jawabannya Ini A Gitu Paham gak Paham Ya Kalau Bisa Nyimak Dari awal Paham ya Karena ini Sebenarnya Emang agak Sulit sih ya Kalau Kalau dulu Mungkin aku gak bisa Ngedansi Tapi Kalau Sudah Dipahami Sudah Pernah Ngerjain soalnya Juga Pasti Kalian Paham Jadi Awal-awal Itu Nyari Kecepatannya Dulu Itu Jadiin Satuan Internasional Terus Karena Waktu Second Biasanya Karena Waktu Biasanya Pakainya Second Jadi Satuannya Internasional Dulu Baru Jarak Dibagi Kecepatan Terus Kalau Nyari Berapa Istirahatnya Berarti Akhir Tibanya Itu Dikurangi Jam Yang Seharusnya Sampai Jam Yang Seharusnya Sampainya Jam 16.50 Tapi Kenapa Jadi 17.19 Berarti Jam Istirahatnya Jadi Intinya Nah Lanjut 19.19 Ivan Itu Lebih Ringan Beratnya Daripada Wawan Andai Kata Lebih Berat Dari Wawan Andika Lebih Berat Dari Wawan Jadi Simpulnya Apa Jadi Kayak Kita Buat Simpul dulu Ivan Itu Lebih Ringan Kita Kurang Dari Itu Wawan Terus Andika Itu Lebih Berat Lebih Dari Lebih Dari Wawan Jadi Urutan Kayak Gini Urutannya Paling Berat Itu Siapa Wawan Andika Wawan Terus Ivan Jadi Wawan Adalah Yang Paling Ringan Dari Ketiganya Salah Bukan Wawan Tapi Ivan Terus B Ivan Mungkin Saja Sama Beratnya Salah Bukan Sama Jika Wawan Jika Wawan Memiliki Berat 65 Kg Mustahil Andika Memiliki Berat Lebih Dari Jika Wawan Memiliki Berat 65 Kg Mustahil Andika Memiliki Berat Lebih Dari Kalau Mustahil Padahal Berat Andika Jadi Gak Mungkin Mustahil Terus Jika Andika Memiliki Berat 65 Mustahil Ivan Memiliki Berat Lebih Dari Nah Ini Baru Benar Karena Ivan Yang Teringan Jadi Gak Mungkin Melebihi Andika Jadi Mustahil Jadi Jawabannya Yang B Cukup Mudah Kalau Ini Gak Usah Diterangin Kalian Juga Tahu Yang Paling Berat Siapa Yang Paling Ringat Siapa Gitu Kan Oke Lanjut Nomor Sepuluh Bahwa Menyukai Program Komputer Delphi Ageng Menyukai Komputer Visual Basic Kayaknya Ini udah Pernah Ya Kayaknya Udah Pernah Ini Nomor Sepuluh Terus Ini Dari Dari Katakannya Pun kita Tahu Ya Kalau Ini Masing Perindividual Kayak Gak Ada Kesimpulan Jadi Jawabannya Apa Karena Gengsi Bawa Tidak Ambil Program Visual Basic Karena Ageng Gak Ada Pernyataan Kayak Gitu Ageng Ingin Berbeda Gak Ada Juga Ageng Dan Bawa Saling Bersaing Gak 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 Apa Ada Pernyataan Yang Menyatakan Seperti Itu Gak Ada Terus Ageng Tidak Suka Delphi Menjaga Cita Jadinya Juga Jadi Hasilnya Itu Gak Dapat Diambil Kesimpulannya Jadi Itu Kayak Masing Perindividual Tapi Keduanya Gak Dapat Diambil Kesimpulan Terus Lanjut Remisi Nah Ini Kembali Ke Penalaran Yang Pakai KBBI Ya Ya Banyak Banyakin Kosa kata Jadi Kata 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 Jadi Remisi Itu Apa Kalian Pernah Dengar Remisi Enggak Pengurangan Iya Remisi Itu Emang Famulernya Juga Pengurangan Tapi Emang Bener Remisi Itu Pengurangan 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 Hukuman Yang Diberikan Oleh Kaum Yang Terhukum Remisi Itu Pengurangan Ampunan Eh Pengurangan Ampunan Pengurangan Hukuman Jadi Pengampunan Pengampunan Kata lainnya Jadi Jawabannya A Kalau Kayak gini Aku gak bisa Jelasin Soalnya Ini Emang Dari Kalian Banyak Banyak Baca Baca KBBI Mungkin Solusinya Kalau Kayak gini Kan gak Ada Cara Ya Kayak Pernah Dengar Gak Sir Remisi Gitu Ya Kita Cuma Latihan Aja Gitu Delusi Delusi Itu Penyakit Ya Penyakit Mental Itu Berhayal Itu Lawan Katanya Apa Nyata Sangat 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 Jelas Kalau Ini Kan Tau Lah Pandangan Yang Tidak Rasional Atau Hayal Dari Situ Pandangan Yang Tidak Rasional Tapi Ini Lawan Katanya Jadi Nyata Terus Lanjut Pencopet Penjahat Kalau guru Jadi itu Pencopet Itu kayak Komplotan Dari penjahat Gitu Ya Kalau guru Apa Kayak Pencopet Itu jenis Penjahat Jenis Jenisnya Penjahat Kayak Contoh Penjahat Kalau guru Jenis Dari Profesi Ya Kan Iya Profesi Ya Kalau guru Kita Kembali Ke Pengetahuan Quantitatif Ya Kayak Random Banget Soalnya Ini Itu Kalian Gak Kelihatan Ya 14 Sampai Min 4 Oke Ini Jadi Ada 1 2 1 2 4 Min 1 0 0 Min 5 Min 4 Terus Kalau Barisannya Gimana Menurut Kalian Kita Kayak Langkah Pertama Tadi Ya Kayak Jarak Antara Satu Angka Lainnya Itu Plus 1 Ini Kali 2 Ya Kan Ini Min 5 Ya Kan Ini Plus 1 Juga Ya 0 Ini Bisa Aja Kali 2 Ya Kan Karena Kita Meniru Ini Biar Bisa Cosok Gitu Ya Kali 2 Kan Kalau 0 Dikalikan Angka Berapapun Kan Hasilnya Ntar 0 Jadi Tidak Masalah Kalau Kalikan 2 Lanjut Ke 0 Ke 5 Min 5 Itu Min 5 Juga Nah Cocok Kan Kebetulan Cocok Ya Jadi Sini Kesini Itu Plus 1 Ya Harusnya Ya Benar Berarti Plus 1 Oh Ini Berarti Ada Angka Selanjutnya Ya Plus 1 Ini Berarti Kali 2 Berapa Min 8 Min 8 Terus D Kurang 5 Berapa Min 13 Ya Jadi Ini Soalnya Sampai Min 13 Tapi Emang Tidak Kediatannya Terus Min 13 Ditambah 1 Berapa Min 12 Min 12 Terus Habis Itu Dikali 2 Min 24 Terus Di Min 5 Min 29 Gapalah Ya Jawabannya A Mudah Ini Karena Kita Pakai Rumus Yang pertama Itu Langsung Nyantol Nyantol Terus Lagi-lagi Ada Huruf Kita Gak Tau Ini Lompatan Huruf Atau Ada Angkanya Atau Kombinasi Dengan Angka Kita Gak Tau Coba Coba Polar Rangkaiannya AMN BO PC Nah AMN BO PC Oh Ini Kayak Gini A B C Otomatis Abis Angka Titik-titik Komantik-titik Itu D Iya M N O P O K R S S Ya Berarti Ini Ya QRDS Paham Paham Ya Gampang 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 Lanjut Nah Ini Agak rumit Ini Ini Pakai Konsep Dasar Matematika Persamaan Kuadrat Ya Materinya Jadi 16 Ini Itu 2019 Ditambah 2018 Per 2019 Kuadrat Dikurangi 2018 Kuadrat Kan Kalian Gak Mungkin Kan Kalau Ngitungnya 2019 Kali 2019 Abis Itu Kalian Perkalian Susun Kayak Lama Banget Kan Gak Mungkin Pasti Ada Ini Ntar Ini Ada Yang Mau gabung Jadi Gimana Dik Ada Solusi Untuk Persoalan Kayak Gini Gak Ada Yang Tau Ya Jadi Dik Kalau Menemui Soal Kayak Gini Kalian Ingat Per Kuadrat Itu Kan Berarti Kita Misalkan A 2019 Itu A A Kuadrat Min B Kuadrat Itu Maksudnya Apa Ada Yang Ingat Kalau Difaktorin Apa Dik Dik Naswa Kenapa Kak Kalau A Kuadrat Min B Kuadrat Itu Difaktorin Jadinya Apa C Kok C Gimana O Gimana Kalau Difaktorin Jadinya Maksudnya Kak Misal Gini Faktorin Difaktorin Kayak A Kuadrat Plus B X Plus C Kayak gitu Kayak Difaktorin Ini 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 Kalau A Kuadrat Min B Kuadrat Itu Difaktorin Jadi A Plus B Sama A Min B Kan Iya Coba Kan Mungkin Masih Bilung Mungkin Lupa Persamaan Kuadrat Oke Aku Ingetkan Lagi Jadi Kita Kalikan A A Kuadrat A Kali Min B Min AB B Kali A Plus AB B Kali Min B Min B Kuadrat Ini corat Kan Min AB Plus AB Berarti Sisanya A Kuadrat Min B Kuadrat Jadi Bentuknya Ini Paham Gak Paham Jadi Bentuknya Ini Kita Gunakan Akun Samp Ini Gue Menyelesaikan Soal 2019 Kuadrat Dikurangi 2018 Kuadrat Jadi Ini Jadi 2019 Tambah 2019 Itu Dapa Ya Kita Tulis Aja Jadi Dipada Ngitung Kita Tulis Aja Per Ini Kita Buat Ini A Plus B A Min B 2019 Plus 2018 Dikali 2019 Dikurangi 2018 2018 Ini Bisa Kita Coret Bisa Bisa Berarti Kita Coret 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 Sisanya Berapa 1 Per 2019 2019 1 Ya kan Nah Jadi Jawabannya Berapa 1 Jadi Pakai Konsep Ini Kalau Kalian Ngitung Itu Sangat Tidak Dianjurkan Karena Bakal Habis Waktunya Di soal Nomor 16 Doang Sekarang Ngitung Perkalian Empat Sama Empat Itu Empat Angka Empat Angka Itu Wah Sungguh Luar Biasa Kalau Tanpa Kalkulatur Tidak Sanggup Ininya Oke Kita Lanjutkan Soal 17 Jadi Jangan Lupa Ini Konsepnya Persamaan Karena Banyak Soal Soal Kedinasan Atau Mungkin Kalian Nyebastan Mungkin Banyak Soal Soal Yang Pakai Trik Rumus Sepert Seperti Ini Lanjut Nomor 17 Ini Masuk Ke Eliminasi Eliminasi Substitusi A Plus 2 B Itu 1 B Plus 2 C 2 Dan B Itu Tidak Sama 0 Nah N A A Plus N B Plus 2018 C Itu Sama Dengan 2019 Nah Maka N N Itu Berapa Jadi Kalau Kalian Menemukan Soal Kayak Gini Itu Kalian Akali Dengan Eliminasi Pasti Kayak Gini Pasti Ada Bentuk Eliminasi Jadi A Plus B Plus 2 B Sama Dengan 1 A Plus 2 B Sama Dengan 1 Ya kan Terus B Plus 2 C Itu Sama Dengan 2 Nah Gimana Caranya Biar Hasil Dari Kedua Eliminasi Ini Hasilnya Biar 2019 Jadi Dimana Ini Jadi A Plus 2 B Kali Sama 1 Itu Kita Kali 1 Dulu Ya Kita Kali 1 Terus 2 Kali Berapa Itu Biar Bisa Jadi 2000an 2018 Atau 2019 Itu 2 Kali Berapa 1000 1000 1000 Berapa 1009 Kan Ya gak Paham Sampai Sini Paham Jadi Jadi Ini A Plus B Plus 2 B Sama Dengan 1 Terus Kali 1009 1009 B Ditambah 2018 C Itu Sama Dengan 1009 Eh 2018 2018 2018 Nah Inilah Kita Eliminasi Yuk Kita Tambah Ya Jadi A Plus 1009 B Plus Eh B B nya Ada Itu ya Ada B 2B Sama 1009 B Berarti Bukan 2B 1009 B Berarti Berapa 1009 Tambah 2 1011 Nah 1011 Ya 1011 B Ditambah 2018 C Gitu Sama Dengan 2018 2019 Iya Satu Tambah 2019 Nah Jadi Intinya Inti dari soal ini Itu kita bisa Buat Biar bisa Buat Angkanya Itu 2019 Hasilnya Jadi kita Kotak Tapi Biar bisa Jadi 2019 Itu gimana Gitu Oke Jadi Yang kita Dapatkan Maka N Berapa N itu Posisinya Setelah A N B Berarti N nya berapa 1011 Nah 1011 Gampang Ya Ya Perlu Kayak Perlu Nalar Dikit Nanti Kalian juga Terbiasa Kalau Udah Dimelejakan Soal Gini Nah Kembali Lagi Ke Deret Jumlah Deret Matematika Aritematika 1 Tambah 2 Tambah 3 4 4 Tambah 2019 Nah Berapa Nih Kalau Pakai Manual Gak Gak Mungkin Banget Bakal Habis Waktunya Jadi kita Pakai Rumus Kegunaan Rumus Adalah Untuk Mempersingkat Perhitungan Jadi Rumus Jadi rumusnya Itu N Ya SN Berarti SN Itu N Kali N Plus 1 Dibagi 2 Jadi Dihafal Ini Kalau Bisa Dicatet Jadi Berarti N nya Berapa Di sini 2019 Kan Ini S 2019 Berarti Deretnya Sampai 2019 Berarti 2019 Dikali 2019 Ditambah 1 Dibagi 2 Berarti 2019 Dikali 2020 Dibagi 2 Surat Telah Ini 2 2020 Bagi 2 Berapa 1010 Ya 1010 Kali 2019 Berapa Dik Ya Kalau Ini Gak Bisa Kita Awang Karena Kita Gak Pakai Kalkulator Kita Manual 2019 Kali 1010 Berapa Dik Ayo Sama-sama Kali Ini 0 0 0 0 9 1 0 2 Cukup Mudah Kalau 0 0 0 0 0 2019 Ya Gini Kan Terus Di Jumlah 0 0 9 1 9 3 0 2 Ya Berarti Jawabannya Mana A Temu Oke Paham Ya Jadi Akhirnya Kalau Hitung Empat Tanggal Engpat Enggak Apa Karena Itu Emang Harus Dihitung Ya Karena Enggak Bisa Kita Pake Keluator Jadi Enggak Apa Buat Satian Perkalian Walaupun Agak Sedikit Menghabiskan Waktu Tapi Mau Enggak Mau Enggak 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 Ada Ada Yang Bisa Kita Dengan Rumus Enggak Rumus Si Kayak Apa Ya Kayak Dicoret-coret Gitu Aku Yakin Ini Pasti Dicoret-coret Soalnya Soalnya Pecahan Kalau Pecahan Biasanya Coret-coret Jadi Kita Buat Satu Satu Ini Satu Komponen Ini Kita Jadikan Satu Angka Jadi Satu Kurangi Setelah Berapa Setengah Satu Kurangi Sepertiga Berapa Dua Per Tiga Satu Kurangi Sepertempat Tiga Per Empat Kali Seterusnya Sampai 2018 Per 2019 Kan Disini Tau gak Dari sini Jawabannya Apa Ada Ada yang Tau Diananda Ini Udah Ketauan Banget Jawabannya Apa Kelihatan Banget Diananda Paham Iya Gak Iya Jawabannya Apa E Nah E Kok Bisa Kok Bisa E Halo Dananda Kok Bisa E Dari Dimana Jadi Kalian Belum Paham Dari Sampai Sini Jadi Gini Loh Kan Ini Ada Setengah Ada Dua Per Tiga Ada Tiga Per Empat Ini Kan Sesuatu Yang Tidak Familiar Sangat Familiar Karena Apa Karena Penyebut Sama Pembilang Yang Angka Selanjutnya Itu Sama Jadi Bisa Diapakan Kalau Dikali Di Coret Jadi Ini Bisa Dicoret Coret Coret Otomatis Nanti Sampai Angka-angka Berikutnya Itu Pasti Dicoret Ini Sama Ini 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 Sama Ini Nah Jadi Habislah Dari 2018 Jadi Tinggal Apa Ini Sama Per Ini Jadi Jawabannya Satu Per 2019 Paham Nggak Ya Jadi kok Kayaknya Berat Banget Padahal Ini Kayak Gampang Banget Termasuk Dari Tanya Gampang Kalau Kita Lebih Teliti Dikit Oh Ini Bisa Dicoret Kalau Perkalian Berarti Akhirnya Satu Per 2019 Ada Tapi Jatuh Itu Saleh Suleh Akan Pidato Sebelum Saleh Berarti Kita Buat Permisalnya Ya Suleh Akan Pidato Sebelum Saleh Suleh Akan Berpidato Sebelum Saleh Suleh Akan Pidato Jadi Sebelumnya Saleh Itu Suleh Gitu Ya Iya Berarti Suleh Duluan Kan Iya Suleh Dulu Abis itu Saleh Terus Saleh Akan Pidato Pada Urutan Keempat Atau Terakhir Saleh Oh Berarti Ini Ada Satu Lagi Satu Dua Keempat 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 Atau Terakhir Soleh Akan Pidato Setelah Sileh Soleh Akan Pidato Setelah Sileh Berarti Sileh Duluan Sileh Dulu Di situ Soleh Terus Sileh Akan Pidato Sebelum Soleh Berarti Sileh Duluan Berarti Sileh Dulu Baru Soleh Urutan Pidato Setelah Soleh Siapa Sileh Sileh Soleh Lucu Namanya Sileh Sileh Suleh Jadi Sulis Oh Sulis Suli Jadi Disini kan Suli kan Masih ada Suli loh Kamu jangan Terena ya Masih ada Suli disini Jadi Suli itu Bisa di semua Urutan Karena Apa Karena Urutannya Tidak Ditetapkan Terus Kalau Soleh Soleh Itu Tidak Bisa Diurutan Satu Atau Dua Karena Saleh Harus Berada Diurutan Keempat Ya Kan Ya Kan Kan Ini Kayak Kedua Kayak Kepertama Soleh Tidak Bisa Diurutan Satu Dua Ini Tidak Bisa Urutan Soleh Satu Dua Itu Tidak Bisa Karena Yang Satu Itu Siapa Soleh Terus Karena Saleh Harus Berada Diurutan Keempat Maka Ada Dua Orang Setelahnya Ada Dua Orang Setelahnya Siapa Soleh Itu Harus Pidato Setelah Sileh Dan Sileh Sileh Dan Sileh Serta Suleh Suleh Itu Harus Pidato Sebelum Saleh Jadi Jawabannya Yang Mana Berarti Urutan Setelah Saleh Adalah Suleh Ya Kan Ya Nggak Kalian Karena Apa Karena Suleh Disini Nggak Ditetapan Dilihat Tempatnya Dimana Jadi Bisa Jadi Dia Itu Bisa Jadi Sebelum Suleh Atau Setelah Saleh Karena Di Pernyataan Ini Nggak Ada Otomatis Suleh Yang Jadi Setelah Saleh Jadi Anggap Ini mudah Apalagi Namanya Menjengkelkan Sama Semua Kemampuan Analogi Kemampuan Analogi Jadi Kayak Tadi Ini Kayaknya Soalnya Random Diatak Ada Lagi Muncul Nggak Ada Muncul Piramid Titik Titik Arcah Apa Piramid Itu Mesi Jadi Padanan Hubungan Itu Sifat Kalau Ini Disifat Jenis Padanan Hubungannya Padanan Hubungan Terus Di Piramid Itu Tersimpan Mumi Nah Tersimpan Mumi Kalau Dicanbi Tersimpan Arcah Jadi Intinya Tersimpan Kata Kunci Ya Lanjut Mudah Ini Suara Titik 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 Padam Ini Jenis Hubungannya Sebab Akibat Kenapa Suara Itu Kalau Gimana Ini Kalau Tidak Ada Suara Itu Namanya Bisu Tapi Kalau Tidak Ada Energi Namanya Padan Ya Gampang Ya Lanjut Nah Marah Itu Titik 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 Ledakan Apa Ada yang Bisa Menyimpulkan Jenis Hubungannya Ukuran Jenis Padanan Hubungannya Itu Ukuran Marah Yang Besar Itu Disebut Mengamu Ya Mengamu Marah Itu Ngamu Ya Kalau Besar Itu Tapi Kalau Rentukan Dia Besar Disebut Ledakan Ini Kayak Cocokan Cocok Logi Ya Ya Emang Benar Kalau Letupan Kecil Berarti Kalau Besar Ledakan Lanjut 24 Tangan Titik Titik Sama Titik Titik Pohon Ini Bagian Tangan Bagian Dari Tubuh Terus Dahan Bagian Dari Bagian Dari Pohon Ya Oke Lanjut 25 Mendung Titik 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 Mam Apa Jadi Pandangan Kata Disini Itu Terjadi Sebelum Ya Mendung Terjadi Sebelum Hujan Senja Terjadi Sebelum Malam Kayak Kalian Cocok Cocokkan Aja Per Option Gitu Paham Gak Paham Paham Ya Lanjut 26 Ini Definisi Ya Definisi Udah Itu disebut Itu disebut Istal 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 Tau gak Sih Kalian Istal Itu apa Istal Itu Kayak Gak Gak Pernah Dengar Istal 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 itu Kandang kuda Namanya Kandang kuda Kandang kuda Itu namanya Istal Emang jarang Didengar Tapi Kalau Kandang Mobil Kandang Mobil Itu namanya Garasi Gitu Ya Terus 27 Titik Titik Burung Sama Dengan Roda Titik Titik Jadi Ini Bagian Utama Bagian Utama Ya Apa Bagian Utama Kan Bisa Nebak Gampang Banget Ini Udah Aku Sebutkan Cluenya Juga Apa Sayap Nah Sayap Itu Bagiannya Dari Burung Kalau Mobil Bagian Eh Kalau Roda Dari Bagian Mobil Gampang Ya Lanjut Lepas 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 Cangkir Makanan Ini padaran katanya Tentang Definisi Eh bukan Definisi Fungsi Minuman Minuman Piring Minuman Piring Ya Berarti Maksudnya Cangkir Itu Fungsinya Untuk Minuman Kalau Piring Itu Fungsinya Untuk Makanan Gitu Ya Lanjut Ini Apa Kalau 29 29 Ini Kayak Definisi Ya Definisi Ini Apa Hello Hello Dicocokkan aja deh Sama optionnya Pas enggak sih Option A Misal Bedahara Kutua Terus kalau provinsi Provinsi itu daerah Istimewa Enggak ya, enggak cocok ya 29 ya Enggak Organisasi Organisasi itu ada ketua Kalau provinsi ada gubernur Gitu ya, cocok ini Emang benar, jawabannya emang B ya Jadi cocok Kali aja, kayak menurut kalian Pas enggak sih gitu Nah Oke, soal terakhir 30 Apa? Ini juga padannya dengan Dibuat ya, dibuat Rumah itu dibuat dari apa? Batu-batu Rumah itu udah ada di batu-batu ya Jelas banget Terus kalau pakaian dari kapas Jadi Cocok logi lah Jadi banyak-banyak belajar TPA itu ya Kayak Kosa-kata kayak gini ya Kayak padanan kata Kayak kalian Membandingkan Membandingkan kata-kata Kayak gitu Terus sama ya Kayak tadi kalau matematika ya Deret, barisan Rumus-rumus kayak gini loh Rumus-rumus aritematika Kayak gini Kalian bisa banget pelajarin Terus biasanya juga ada logika matematika ya Kayak premis-premis itu loh deh Tau enggak sih? Premis-premis itu loh Jika maka Jika maka gitu Terus ini ada juga persamaan kuadrat Dan angka-angka ini Oke Jadi ya Sebenarnya enggak belajar sih Enggak apa-apa ya Buat TPA Tapi Kuatin di matematika juga sih Kuatin di matematika aja juga Enggak apa-apa Kalau matematika udah bagus kan Otomatis TPA Pengetahuan kuantitatifnya Kan kalian juga bagus gitu loh Kan Kalian disini kalau Misalnya enggak tahu persamaan kuadrat Enggak tahu materi persamaan kuadrat Juga enggak bisa Ngerjain TPA yang ini kan Kalau enggak bisa Barisan deret Matematika juga enggak bisa Bakal enggak bisa jawab TPA gitu Jadi kuncinya adalah Kalian hanya belajar Matematika aja enggak apa-apa Sebenarnya Tapi mungkin Untuk tambahan ya Biar kita enggak jenuh Sama matematika terus Ya selingilah Sama TPA gitu Biar perbanyak latihan soal juga Biar enggak kaget Kalau TPA kayak gini Kalau TPA gini Biar enggak gitu Biar enggak kaget Oke Jadi aku stop share ya Kan udah jam 10 Kurang Berapa ini 15 menitan ya Udah malam Oke Oke Ada yang ditanyakan Sebelum kita tutup Pertemuan hari ini Ada enggak nih Pertanyaan Dian Anda Dian Anda enggak ada pertanyaan Enggak kak Alhamdulillah mengerti Oh iya Paham Cukup paham ya Karena Soal-soal ini tadi itu juga Sulitnya itu bisa kita atasi Gitu loh Kok Kita sampai enggak bisa Ngerja itu enggak Enggak ada ya Cukup lah Kayak diskon-diskon Kayak barisan deret Diskon Kayak tadi udah bisa lah Kayak perbandingan-perbandingan juga bisa lah Kalau di Nasional ada enggak yang ditanyain Enggak ada kak Enggak ada juga Tapi kalau misal Tanya out of the box Itu juga enggak apa-apa ya Misal di luar pelajaran ini pun enggak apa-apa Aku enggak Menghususkan kalian buat Tanya pertemuan hari ini ya Jadi Nanya apa Itu enggak apa-apa Tapi Gandeng Enggak ada yang tanya Ya kita tutup aja Jadi Karena Udah kemalaman juga Aku maaf sebelumnya ya Minta maaf banget Karena Tadi itu Aku bener-bener dari Les offline Jadi les ngajar Privat ke rumah Ke rumah siswa gitu ya Dan les STPN juga dia orangnya Terus abis Sebenarnya aku udah Ngereng-reng waktunya itu udah Ini harus berhenti di jam segini Emang tadi udah berhenti sih Di jam 7.04 udah berhenti sebenarnya Terus karena Udah Karena posisinya aku privat di rumah Dia Jadi aku harus ngobrol sama ibunya dulu Habis-habis selesai itu Kayak Ngobrolin topik-topik Buat masa depan anaknya lah ibunya Jadi emang Agak terlambat karena itu Jadi maaf banget Insya Allah gak akan Keulangi ya Insya Allah Semoga Ini maaf banget Terima kasih banget Kalian bisa menurunkan waktu Sampai jam segini Walaupun ini waktunya Istirahat ya Waktunya tidur Tapi gak salah juga sih Kalau kalian istirahat dengan Belajar juga Lebih malam Lebih Tenang ya Iya gak Oke Jadi Semoga Ilmu yang kita belajar di hari ini Bermanfaat Buat kedepannya Buat tes JBTS TPN Untuk Menutup Pembelajaran hari ini Portemuan hari ini Sebelumnya kita Berdoa dulu Agar ilmu yang kita Bajari Bermanfaat Bagi ke depannya Oke Berdoa mulai 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 Oke Terima kasih deh Karena waktunya sudah Udah habis ya Udah habis dan jarak Ketes itu semakin dekat Jadi mohon Kerjasamanya ya Buat Saling Saling belajar Sama-sama belajar lah Saling belajar Banyak latihan soal aja lah Kalian Jangan scroll TikTok mulus Jangan scroll Instagram lah Jadi mending Gunain waktunya Buat Menambah wawasan Dan pengetahuan ya Oke Itu aja pesanku Terima kasih atas Waktunya ya Dia udah menyempatkan Hadir Di pertemuan kali ini Semoga kita bisa Terutemu juga Di pertemuan selanjutnya Amin Sekian Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Oh iya Terima kasih Sama-sama Boleh live Dadah Oke Oke guys Thanks for watching Don't forget to like Comment Share And subscribe And don't forget to turn on notification Supaya kalian dapat update Konten terbaru aku Oke Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye See you on the next video Peace Peace